Terima kasih telah menonton Sehat ya semuanya? Sehat? Luar biasa! Nah, semuanya sudah sarapan? Sudah ya? Mantap! Sebelumnya, kalau ada yang mau ke toilet, boleh ke belakang sekarang Karena sebentar lagi kakak akan menceritakan salah satu cerita rakyat dari Minahasa di Sulawesi Utara Ada yang mau ke belakang? Saya, kak! Tidak ada ternyata! Silahkan! Nah, sekarang semuanya sudah siap mendengar cerita dari kakak? Siap ya? Jadi, kakak akan bercerita tentang cerita rakyat yang berjudul Mamanua dan Walansendou Begini ceritanya Suatu hari, di suatu tempat di Tanah Malesu Hiduplah seorang yang bernama Mamanua Ia tinggal di sebuah desa yang bernama Tata Aran Di wilayah yang dikenal sekarang sebagai Air Madi Nah, Mamanua ini adalah pemilik salah satu tempat pemandian air panas Dan dia juga memiliki banyak sekali pesuruh Begini katanya Hei! Yanci! Pergi ke Ranuni Putin Bersihkan tempat pemandian itu Lalu hampir tiap hari Ia mengingatkan para pesuruhnya Untuk membersihkan tempat pemandian Hei! Pex! Cuk! Hei! Kutu! Loh! Don! Eping! Semua orang itu bergantian untuk membersihkan tempat pemandian Nah, hingga sewaktu-waktu Ada ibu-ibu datang dan mengabarkan bahwa Tempat pemandian itu kotor sekali Jadi marahlah si Mamanua Dia lalu pergi ke tempat pemandian Dan bersembunyi di salah satu sudut Lalu tiba-tiba muncullah angin teribut Husssss Tak lama kemudian Dia melihat sembilan ekor burung Mendarat di tempat pemandian Tapi anehnya Sembilan ekor burung tersebut Berubah menjadi perempuan yang cantik Wah, Mamanua heran melihatnya Dia lalu berlari mendekati mereka Tapi para perempuan tersebut Langsung mengambil selendangnya yang berfungsi sebagai sayap Lalu mereka terbang Nah, sialnya Salah satu selendang dari putri tersebut Terjecer jatuh Ia tak bisa lari Dan akhirnya pun berpasrah Oh iya Mau tahu siapa nama putri yang tertinggal itu? Namanya adalah Lumalungdung Lumalungdung diapain, Mamanua? Diapain? Mau tahu dia diapain? Diapain, Noyo? Dimakan kok Eits, salah Jadi Lumalungdung Diajak tinggal bersama dengan Mamanua Cinta mereka bersemi Hingga akhirnya Punya anak kembar, Kak Eits, bukan Mereka punya anak Tapi bukan anak kembar Nama anak itu siapa, Hayo? Aduh kok Eits, salah Jadi anak itu diberi nama Walansendo Mereka hidup bahagia Nah, suatu hari di dalam kamar Mamanua melihat ada kutu yang banyak di kepala Lumalungdung Ia lalu dengan refleks mencabut kutu tersebut Namun, ia juga mencabut leir rambut Lumalungdung istrinya Dan ternyata adik-adik Leir rambut tersebut mengeluarkan darah Itu adalah pantalan bagi Lumalungdung Nah, Mamanua panik dong ya Ia lalu keluar kamar Ia kebingungan harus berbuat apa Sementara itu di dalam kamar Lumalungdung telah mengambil selenang yang ditemukan oleh Mamanua Kebetulan cuaca di luar sedang cerah Ia lalu meloncat dan terbang kekayaan Nganu, gimana dengan Walansendo dan Mamanua, Kak? Walansendo terus menangis menjerit Mamanua kebingungan Ia lalu mencoba berbagai cara Untuk bisa menenangkan anaknya yang mulai keharusan Mamanua merasa terluka Tapi ia berpikir bahwa ia harus berjuang demi anaknya Nah, Mamanua berniat membawa Walansendo Mencari ibunya Lumalungdung hingga ke langit Ke negeri kayangan Dan akhirnya dimulailah petualangan Mamanua dan Walansendo Lalu Mamanua berucap Anakku Walansendo Kita akan mencari ibunya Berhentilah menangis Kita pasti akan menemukannya Lalu mereka berjalan Dan Mamanua melihat Rotan yang panjang Hei, hei, Rotan Rotan, tolonglah bantu saya Bantulah kami Angkatlah kami setinggi-tingginya Biar sampai ke langit Tolonglah, Rotan Ya, boleh ya? Pisa Tapi apa balasannya? Balasannya Kau akan dimanfaatkan menjadi barang yang berguna Ya, tolonglah Rotan Boleh ya? Ya, asik Ya, mengangguk Lalu melemparkannya Tapi tidak cukup jauh ke langit Mamanua berpindah mencari bantuan lain Dan dia berjumpa dengan seekor babi hutan Hei, hei, babi hutan Babi hutan Tolonglah bantu saya Bantulah kami Seperti yang baru saja dilakukan Rotan Ya, babi hutan Tolonglah bantu saya Nanti kau akan menjadi santapan yang nikmat Hingga kau berguna bagi kami umat manusia Ya, tolonglah babi hutan Naiklah kalian berdua ke pungu Akan buku kalian ke atas gunung Lalu mereka naik Tapi sayangnya masih kurang dekat hingga ke langit Mamanua berpindah mencari bantuan lain Dan ia bertemu dengan ikan Ia meminta pertolongan ikan Hei, ikan Ikan, tolonglah saya Bantulah kami Bila kau berenang Angkatlah siripmu Maka kau bisa terbang Nanti kau akan disebut ikan layar Tolonglah bantu kami ikan Boleh ya? Ya Lalu mereka dibawa ikan Menuju ke tempat terbit matahari Kini mereka telah berada di tempat yang luas Lalu mereka berjumpa dengan seorang lelaki tua Yang bernama Malaroya Hei Kalian siapa? Dan dari mana? Kami hendak menuju kayangan Mencari ibu dari anak saya Luma-lumdung Malaroya menatap curiga ke arah anak itu Ia lalu seketika mencambuk anak itu Tapi ternyata adik-adik Walensendo tidak merasakan apa-apa Malaroya si kakek itu kaget Dan langsung meminta seorang perempuan menggendong anak itu Mereka tidak sadar Bahwa mereka sekarang telah berada di tempat yang namanya Pinonton Yang artinya adalah tempat antara langit dan bumi Lalu Mama Noah berucap Kami telah melewati berbagai rintangan hingga tiba disini Berbagai bentuk upaya telah kami lakukan Bantulah kami Tolonglah anakku ini Dan ternyata adik-adik Mereka dibawa ke kayangan Menemui sembilan bidadari Wah Tapi wajah mereka semua hampir mirip Lalu perempuan yang membawa mereka meminta Mama Noah memilih siapa ibu dari Walensendo Baiklah Mama Noah Jika benar dari antara mereka adalah ibu dari anak ini Coba kau pilih siapa di antaranya Mama Noah kebingungan Ia lalu tak sengaja melihat lalat lewat Lalat kak Kok bisa ada lalat Itu kan kayangan Nyanyi-nyanyi kenut Namanya juga dong yang cerita rakyat Emangnya ada ikan yang bisa terbang sampai ke langit Gak ada lah Sudah-sudah Masih mau kakak lanjutkan tidak ceritanya Masih? Baiklah Nah Mama Noah melihat lalat Ia lalu berbisik Hei Lalat Lalat Tolonglah bantu saya Anak saya sudah lama tidak menyusu Ibunya ada di antara mereka Saya kebingungan Tolong tunjukkan siapa ibunya di antara mereka Nanti saya beri hadiah Bahwa setiap makanan yang dimasak oleh manusia Kaulah yang duluan mencicipinya Ya Tolonglah saya lalat Boleh? Yes Saya mau mencicipi semuanya Tak terkecuali Apakah enak atau tidak enak Pokoknya saya yang duluan mencicipinya Dan akhirnya adik-adik Walansendo berhasil menemui ibunya Ia pun disusui oleh ibunya Lumalundo Tapi ternyata Berita ini heboh di kayangan Dan ributlah orang-orang disana Lalu malah Roya pun datang dan menjatuhi hukuman atas Mama Nuwa Kau Mama Nuwa Kau terlalu lama disini Tidak boleh ada manusia disini Tidak boleh ada manusia disini Walansendo adalah pengecualian Sebab dia setengah dia setengah manusia Sedangkan kau Sedangkan kau manusia kotor dengan kepicikan Kau bisa membuat pasukan Kau bisa membuat pasukan sewaktu-waktu untuk datang rebut Atau bahkan membuatnya Atau bahkan memuasai kayangan ini Atau bahkan membuatnya Kau harus diberi hukuman karena telah melewati batas Kau dijatuhi hukuman mati Dan syarat untuk bebas dari hukuman itu adalah Kau harus mengisi sebuah bangku yang bolong dengan air Bila berhasil Kau tidak akan dibunuh Juga tidak boleh kembali ke bumi Tapi kau justru diperkenankan untuk tinggal di kayangan Dan akhirnya adik-adik Mama Nuwa berhasil meminta bantuan dari Sogili Ia berhasil mengisi bambu tersebut Ia dibebaskan dan boleh hidup di kayangan Bersama Walansendo dan Luma Lungdung Lalu malah Roya pun berucap Ini adalah hadiah sekaligus ganjaran Untuk tidak kembali ke bumi Tapi nikmatilah kehidupan di kayangan ini Wini enak sekali ini memenuhakan kak Tinggal di kayangan Nah iya dong Nah adik-adik Itulah dia cerita rakyat dari Minahasa di Sulawesi Utara Nah masih mau dengar cerita lain lagi? Masih? Boleh, boleh, boleh Tapi ada yang mau ke toilet dulu? Silahkan!